Aku kerja di salah satu perumahan di Jakarta Pusat Itu perumahan mewah, hitungannya itu perumahan mewah Karena rumahnya itu gede-gede, jauh sebelum dibangun perumahan itu Itu kan kayak tanah-tanah kosong kayak gitu ya Si orang tiga ini tuh kayak kesel gitu loh Maksudnya ini bocah kok, gak mau diusir-usir gitu suruh pergi, gak mau Akhirnya si bocah ini disiksa lah disitu Sampai dia itu lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Badru Gips Lock Gimana kabar teman-teman? Sehat ya? Amin, sehat selalu Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horornya Jangan disimbang aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp Itu tuh, kuih kita gibah misri sini Dan kali ini kita bakal berbagi kisah pengalaman horornya lagi Yang tentunya kita udah menghadirkan narasumber Yang bakal berbagi pengalaman horornya buat teman-teman di rumah Oke, langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini Halo Bu, siapa namanya nih Bu? Oh gak, Eka Bang Bu Eka? Iya Tinggal di mana Bu Eka? Di Tangsel Tangsel tuh di mana tuh? Di Bintaro Oh Bintaro Rumahnya gede-gede itu ya? Kalau untuk pengalamannya tuh bukan di Bintaro Oh bukan? Bukan, di Jakarta Pusat Oh Jakarta Pusat, oke berarti bukan di rumah-rumah ibu ya? Bukan Oke siap, tahun berapa nih Bu Eka kejadiannya? Ini kejadiannya tuh tahun akhir 2013 sampai pertengahan 2014 Oke siap Oke tahan lu Bu Eka ya Gak usah lama-lama lagi lah Cari poster ban terbaiknya Siapkan kopinya sama cemilannya Langsung aja kita Gibang misteri Agh Terima kasih. Nah, pastinya Jakarta Pusat. Ini rumahnya tuh gede banget. Itu aku kerja satu rumah itu tiga orang. Kita nginep semua. Karena emang rumahnya itu gede banget kan. Waktu itu mereka kerja apa di rumah itu? Ya, di asisi rumah tangga. Oh, kayak ART ya, Bu. Jadi yang beres-beres rumah itu aku sama si Banida ini. Nah, kalau si Mas Air ini tuh bagiannya tukang kebun. Rumahnya ini kira-kira ruasnya sekitar 300 meteran lah. Wih, gede banget ya? Ya, gede banget. Jadi rumahnya ini tiga lantai. Lantai satu itu ada ruang meeting. Terus di tengahnya itu ada jam. Kayak jam-jaman dulu gitu. Nah, terus di belakang itu kayak ruang kerja. Tapi lantai satu ini lembab gitu. Walaupun keadaannya itu lagi panas terik kayak gitu tuh, hawanya tuh lembab. Terus kayak gelap. Iya, iya. Tuh. Kalau lantai duanya itu kayak lorong. Ada lorong tuh. Di lift itu ada lorong. Riftnya dari lantai satu sampai ke lantai tiga. Oh, iya. Benar orang kaya ini. Iya. Jadi di depan lift itu sama depan kamar itu tuh lorong. Nah, itu sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu ada kamar lagi. Terus kalau di lantai tiganya ini, itu full satu lantai itu buat kamar. Kamar siapa? Kamar bos. Jadi dia ini tinggalnya di lantai tiga itu. Tidurnya. Dan itu kawasan dia semua? Kawasan dia semua itu satu lantai. Nah, di lantai tiga ini ada lotengnya nih. Nah, di situ semuanya bersih. Selalu kita bersihin. Tapi kayak apa ya, kayak sering kayak kita ngerasa kayak diperhatiin dari situ, dari loteng itu. Nah, udah kan. Itu yang tiga lantainya. Jadi kalau untuk ruang orang belakang itu terpisah. Rumahnya itu terpisah. Jadi ruangannya terpisah. Bangunan rumahnya terpisah? Bangunan rumahnya terpisah, gitu. Oh, itu karyawan khusus bangunan. Karyawan khusus orang belakang itu di belakang, gitu. Iya, iya. Ruangannya terpisah. Di tengah-tengahnya ini, itu kolam ikan. Di sebelah kanan itu kayak ada air mancurnya. Nanti ada kejadian juga di sini. Jadi si bosnya ini, kita nggak tahu ya di itu kerja apa. Nah, jadi setau kita dia tuh ngantor kayak gitu. Setiap hari rutinitasnya ngantor. Terus dia tuh kayak suka keluar negeri, gitu. Bolak-balik keluar negeri. Tapi pas kita di situ, kita nggak pernah nanya, gitu. Dia tuh kerjanya apa. Dia nggak pernah cerita. Karena kita nggak begitu dekat-dekat banget. Anaknya berapa, Bu, istrinya? Kalau untuk anak istrinya, kita nggak tahu ya. Maksudnya kita juga nggak tahu status dia itu. Sudah nikah belum. Jadi dia tuh tinggal sendiri di rumah. Oh, sendiri? Iya. Umur berapa itu? Sekitar 56-an, gitu. Jadi pas awal-awal di situ kerja, itu sih kayak yang berinding-berinding aja. Biasalah itu mah yang namanya tempat baru mungkin ya. Nah, itu bosku kan kalau berangkat itu pagi jam 9, jam 10. Kita beres-beres nih, Bang. Biasa, gitu. Namanya orang kerja perumahan kan beres-beres tuh. Nih, kalau di lantai 1 ini, kan ada jam. Di tengah-tengah ruangan itu kan ada jam gede. Jam-jam dulu itu yang suka bunyi kalau jam 12, tank itu. Pas 2 minggu awal-awal kerja di situ, itu aman-aman aja. Nah, setelah 2 minggu itu, udah mulai nih. Ada kejadian horornya. Jadi, di lantai 1 itu kan ada jam. Jam yang jaman dulu itu. Ya, di sebelah jam ini, itu kayak suka kelihatan ada kayak bayangan orang. Hitam gitu. Kayak orang berdiri, gitu aja. Ya, kita beres-beres gitu kan. Kita perhatiin gitu. Itu apa? Itu apa? Tapi, semakin kita perhatiin tuh kayak semakin jelas. Itu bayangannya. Di samping jam itu? Di samping jam ini. Cuman, karena kita takut gitu kan. Jadi, kita cuekin aja lah. Yaudah, yang penting kita fokus beres-beres aja. Hari itu normal semuanya. Jadi, ya biasa aja gitu. Selang 3 hari ada lagi nih kejadian. Di lantai 2 tapi. Nah, di lantai 2 itu. Maksudnya tuh kayak sekitar jam 11an. Itu mendung. Itu kayak ada sekelebat-sekelebat orang gitu. Kayak sekelebat orang lewat gitu. Nah, terus kayak lift itu kalau ini, kalau berhenti dia tuh suka ini ya. Nah, kedengeran bunyi kayak jelek. Kita pikir itu bos kita kan. Dari lantai 3 turun ke lantai 2 mungkin. Nah, bos kita kan suka, kalau di rumah suka pakai sendal jepit yang dari karet itu. Itu kan kalau di lantai bunyi kan. Kayak ceplak-ceplak gitu. Nah, kita pikir dia gitu. Tapi, pas kita tungguin gitu. Kita perhatiin kok gak ada yang lewat-lewat gitu. Gak ada suaranya juga. Akhirnya aku penasaran dong. Aku samperin lah ke depan lift ini. Ternyata lift ini masih ketutup posisinya. Kita cari gitu di sekitar ruangnya situ apa bapak. Tapi biasanya kalau bapak itu turun, dia tuh manggil. Gak tahu mau nyampein apa, dia pasti manggil kan. Ini gak. Jadi dia diem aja gitu. Nah, kita carilah. Apa bapak gak ngomong kali ya? Kita cari di ruang olahraga? Gak ada. Di kamar itu juga gak ada. Abis denger suara itu tuh, itu kayak ngeri gitu. Kita tuh kayak takut gitu kan. Apalagi posisinya itu mendung. Ya, jadi tambah kita tuh kayak yang gak berani gitu. Itu kejadian siang, jam 11. Itu rumah sepi atau gimana? Rumahnya sepi. Soalnya, bos itu kalau di rumah itu dia lebih banyak abisnya waktunya lantai 3 di kamarnya. Jadi, lantai 1 sama lantai 2 itu ya sepi, sepi banget gitu. Cuma kita aja kalau kita lagi beres-peres. Nah, disitu tuh kayak ya kita takut ya. Maksudnya, kok siang-siang kayak gini gitu. Ada kejadian-kejadian kayak gini kan. Kayak merinding aja gitu kita disitu. Abis itu, ya biasa lagi normal lagi tuh. Seharian itu normal lagi. Setelah kayak sekitar sebulanan itu, ada lagi kejadian di lantai 2 nih. Oke, gimana tuh awal itu? Awalnya itu, ya biasa kita lagi beres disitu, lagi bersih-bersih. Di sebelah kanan kan ada kamar. Setiap kamar kan ada kamar mandinya. Nah, itu di kamar mandinya tuh kayak ada gemercik suara shower. Gitu. Nah, kita penasaran dong, siapa sih yang nyalain shower gitu, yang nyalain air di kamar mandi. Akhirnya, aku beraniin diri nih buat lihat tuh ke kamar mandi itu, ke dalam kamar itu. Tapi pas kita cek lantainya itu, kering. Jadi gak ada tetesan air itu gak ada. Jadi kering lantainya ini. Tapi yang ibu denger tuh suara mercik-ercik-ercik air gitu. Iya. Kayak gemercik suara shower itu dinyalain. Gitu. Dan itu cukup lama. Makanya, kita tungguin udah agak lama. Pas disamberin, itu kamar mandinya tuh masih kering. Jadi kayak gak ada aktivitas orang disitu tuh gak ada. Pas udah aku cek gitu kering, aku takut dong. Aku putusnya, udah aku keluar aja. Karena emang udah merinding banget kan. Jadi aku putusnya buat keluar dari kamar itu, aku langsung lari tuh ke rumah belakang. Disitu ada orang atau disitu? Gak ada. Gak ada. Gak ada orang. Sama sekali, cuma aku sendiri aja. Udahlah itu, hari-hari selanjutnya itu, normal lagi. Lima hari kemudian, ada lagi nih kejadian. Tapi di ruang belakang. Nah, itu posisinya, aku tidur jam, habis asar lah. Sekitar jam empatan itu. Aku habis asar tidur. Udah mau mahrib, aku kebangun. Nah, pas aku kebangun itu, yang namanya orang bangun tidur itu kan gak langsung kayak sadar gitu kan. Iya. Disitu, aku ngeliat kayak ada anak kecil. Karena emang pintu kamar aku kebuka. Kalau tidur itu ngap, jadi kebuka. Nah, disitu anak kecil kayak lagi ngeliatin aku gitu, Bang. Jadi, itu anak kayak, dia telanjang baju. Dia cuma pakai celana itu, celana pendek aja. Tapi dia badannya tuh kayak kurus banget. Iya, kayak tinggal kulit sama tulang gitu aja. Dia ngeliatin ibu itu? Iya, dia tuh ngeliatin gitu. Itu aku ya mencerna dulu dong. Maksudnya, ini siapa anak? Ini siapa? Gitu kan. Nah, udah setelah aku udah mulai, agak sadar nih. Aku duduk. Si anak ini lari. Oh. Jadi, anak ini lari. Jadi, pas dia lari, aku langsung kejar. Jadi, pas aku kejar, aku cari-cari, dia nggak ada. Kalau dia itu, larinya ke lorong, pas kita kejar, kan aku nggak lama. Dia lari, langsung aku kejar kan. Harusnya dia ada di lorong ini. Kalau misalkan dia masuk ke rumah tiga lantai ini, juga pasti ada pergerakan pintu dong. Ini nggak ada. Jadi, kayak hilang gitu aja. Itu kira-kira umur berapa tahun? Umurnya kayak sekitar sepilas tahunan lah. Cowok. Berarti seginian lah ya? Kurang nggak dulu. Eh, segini lah. Jadi, setelah aku cari-cari anak ini nggak ada, aku ke basement lah. Nanya kan sama si Mba Nida ini kan. Aku tanya, Mbak, ada anak kecil nggak di sini? Nggak ada lah, gitu kata dia. Emang siapa? Aku pikir itu, ya siapa tahu ini. Tapi nggak mungkin juga, karena kalau dilihat dari postur tubuhnya itu, kayak orang gimana ya, kembel gitu lah. Ya, jadi dia tuh, badannya tuh kayak kotor gitu. Terus nggak pakai baju, nggak mungkin itu saudaranya bos juga kan. Pas aku tanya, nggak ada, nggak ada orang sini kan. Aku jelasin lah itu sama si Mba Nida ini. Mbak Nida ini gitu, kejadian itu tadi. Terus, si Mba Nida ini bilangnya, ah kamu tuh mimpi kali. Dia bilang gitu. Nah, aku jelasin lagi dong. Kalau mimpi kan aku tidur. Nah, ini kan aku bangun kejadiannya setelah aku bangun. Tapi si Mba Nida ini kayak, ah yaudahlah gitu. Maksudnya kayak yang nggak begitu ini, nggak begitu ngerespon cerita kita gitu. Kayak apaan sih gitu ya? Iya, jadi dikiranya kayak gitu itu kayak yang ngada-ngada gitu. Udah gitu kan, itu kejadiannya kan sore ya. Besokannya aku coba nanya-nanya nih, pas si Mas Elin lagi bersih-bersih itu di depan si Mas Randy. Oh, yang tukang kebun itu. Aku tanya-tanya lah sama dia itu. Maksudnya pernah nggak ngeliat kejadian ini gitu kan? Ya biasa kayak gitu-gitu. Cuman dia tuh kayak nanggepin kita itu kayak yang, ah nggak ada, nggak apa-apa katanya. Ya biasa aja tuh. Di situ, udahlah karena nggak ada respon juga, aku balik nih, masak lah di belakang tuh. Pas kita lagi masak-masak gitu, kayak ngerenung gitu. Ini siapa sih gitu? Masih kayak yang kepikiran gitu. Karena jelas banget ya depan muka ya? Iya, karena jelas banget. Dan akhirnya, kalau misalkan emang itu mimpi, itu kenapa dia lari gitu? Ini kan kayak kita itu pas bangun liatnya. Itu yang bikin kita itu jadi kayak kepikiran terus. Udahlah, itu kan kejadiannya sore. Nah pas malamnya itu, bos aku pulang nih. Nah pulang, ya biasa lah dia. Kalau pulang itu langsung, ini biasanya minta makan gitu. Tapi dia tuh nggak selalu ngomong langsung. Dia tuh telpon gitu. Oh telpon. Iya, karena setiap rumahnya itu kan ada telpon rumahnya. Dia tuh minta, ya biasa gitu, dibikinin, dipotongin buah, atau dibikinin jus, terus dibikinin kayak masakan-masakan apalah gitu. Kayak spageti yang kayak gitu-gitu sih. Paling bikinnya kayak gitu-gitu. Si bos ini, maaf bos, saya baru enggak nih. Dia orang Indonesia atau orang luar negeri? Kalau dia kayak campuran gitu. Kayak belasteran Cina gitu. Oh, China-Indonesia gitu. Dia Cina-Jawa lah. Oke. Dia tuh Cina-Jawa. Nah udah kan, setelah kita bikinin apa yang dia mau, kita hanterin tuh ke lantai tiga. Udah, dia tuh lebih banyak kan makan kayak buah. Buah? Iya, buah terus jus kayak gitu kalau di rumah. Nasi-nasi gitu? Kalau nasi jarang. Dia jarang banget makan nasi. Jarang? Kalau mungkin di luar kali ya makan nasinya. Karena kita di situ tuh gak di penuntukin buat masak-masak kayak gitu, enggak. Jadi paling kalau yang apa yang dia mau makan gitu, ada di kulkas, dibikinin apa, itu baru dia nyuruh. Kayak gitu-gitu sih. Oke, oke. Jadi gak pernah yang repot gitu itu bikinin makanan gitu tuh, enggak. Nah udah kan, itu besokannya nih, besokannya ada kejadian lagi nih. Itu awalnya di lantai dua. Di lantai dua ini, aku biasa lagi beres-beres. Karena ini rumahnya gede, tiga lantai gitu, kita kerjanya kita bagi-bagi. Jadi si Mba Nida ini bagian lantai satu, aku yang bagian lantai dua. Nah nanti ke lantai tiganya kita bareng-bareng. Biasanya gitu, kita tunggu-tungguan siapa yang selesai dulu, nanti kita saling nungguin. Itu kejadiannya tuh di lantai dua, pas itu jam 12. Siang malam? Siang. Aku lagi beres-beres kan, karena lagi azan, aku pikir, udah deh ini istirahat dulu, kan lagi azan. Itu aku istirahat duduk, tadinya main handphone itu duduk, lama-lama rebahan. Nah disitu aku ketiduran Bang. Nah pas ketiduran itu, kayaknya baru 15 menitan kali lah. Itu aku kebangun, gara-gara ada suara berisik, di lantai satu. Itu agak ngegurut tuh aku, maksudnya, itu si Mba Nida ngapain sih? Berisik banget gitu. Nah karena di lantai satu itu, kebanyakan kursi mejanya itu dari kayu, itu kalau emang lagi beres-beres kan berisik. Tapi ini berisiknya itu beda, jadi kayak orang yang lagi marah-marah berberesnya gitu. Jadi kayak gelotak, gelotak, gelotak gitu kan. Nah akhirnya aku selesaiin kerjaan aku di lantai dua ini, aku panggil-panggil lah dia di tangga. Mbak, udah selesai belum? Mau naik nggak ke lantai tiga? Aku tanya gitu. Tapi aku panggil-panggil, ini dia nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Tapi suara itu tuh masih ada. Jadi suara berisik itu masih ada. Habis itu, ini kan aku samperin lah. Kayaknya dia tuh ada di ruang miting sebelah kanan. Aku samperin tuh ke situ. Tapi setelah aku nyampe ke ruangan itu, ruangan itu kosong. Jadi nggak ada orang. Nggak ada aktivitas? Nggak ada aktivitas orang. Simba Nida itu? Simba Nida ini udah selesai. Jadi dia udah lagi di basement. Terus setelah aku nyampe ruangan itu kosong, itu suaranya tuh pindah ke ruangnya sebelahnya lagi. Aku samperin lagi lah ke ruangan yang itu kan. Itu nggak ada juga. Jadi kayak pindah-pindah aja setiap kita samperin yang berisik itu, sumber suara yang berisik itu, dia pindah. Pindahnya itu terakhirnya itu di ruang tengah. Lantai satu ini. Yang ada jamnya itu. Nah, setelah kita di ruang tengah ini, itu tuh suaranya berhenti. Tapi merindingnya itu udah makin jadi. Gitu itu udah. Udah beluk-beluk-beluk udah makin merinding gitu kan. Akhirnya aku panggil-panggil lagi lah si Simba Nida ini. Mbak, mbak gitu. Nggak ada jawaban. Akhirnya aku lari dong di situ. Aku udah nggak berani lagi lama-lama di situ. Akhirnya aku lari lah. Ke ruang belakang. Simba Nida ini ikut? Ikut lari? Enggak. Jadi dia udah nggak ada di situ. Aku samperin ke ruang belakang, dia nggak ada. Akhirnya aku cari. Dia ternyata di basement. Nah, aku tanya dong gitu. Mbak, tadi keluar dari mana? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, keluar dari belakang lah. Emang dari mana? Dia bilang gitu. Bukannya dari depan tadi. Dari pintu depan. Enggak. kapan? Kata dia gitu. Ya baru, baru aja. Orang aku udah selesai dari jam 11. Dia bilang gitu. Jadi di situ tuh ruang lantai satu itu udah kosong. Dari jam 11 itu. Sampai jam 12 aku turun itu. Itu ruangan kosong. Nggak ada orang. Jadi setelah kejadian itu siang, malamnya aku nggak enak badan nih. Nah, aku bilang lah sama si Mbak Nida ini. Mbak, nanti kalau Bapak pulang, sampein. Aku nggak bisa nyambut. Karena kebiasaan di situ itu, kalau bos kita pulang, kita tuh kayak harus nyambut gitu. Iya, jadi sekedar bukain gerbang, terus ngebawain kayak laptop, jasnya dia, tuh sampe ke depan lift aja. Nanti sampe ke lantai tiganya dibawa sendiri. Oh gitu. Sebenernya nggak penting. Ngapain gitu ya. Jadi memang datang ngambil kayak film-film ya? Iya. Itu ada nyata ya Bu ya? Ada nyata begitu. Gila. Ngomong tau terus-terus. Iya tuh. Jadi cuma sampe lift itu aja. Karena pas hari itu aku nggak enak badan tuh, aku tidur dari abis mahrib. Pas itu sekitar jam sembilanan, kalau nggak salah itu, aku bangun. Kebangun gitu. Kaget gara-gara ada suara orang nangis. Pas aku bangun, itu di sebelah tempat tidur aku, kan kasurnya beda-beda ya. Maksudnya sendiri-sendiri gitu. Di kasur si Mbak Nida ini, ada orang lagi nangis, tapi maaf ya, kayak gini. Itu tapi, badannya tuh ditutupin pakai selimut. Itu dia nangis. Di situ dia nangis tuh kayak sedih banget gitu. Dia nangis gitu kan. Di situ aku sebenernya merinding, tapi aku nanya dong, maksudnya, Mbak, Mbak kirain aku si Mbak Nida ini kan. Mbak, kenapa gitu. Mbak, tapi dia tuh nggak ada jawaban. Dia tuh nangis aja gitu. Karena, aku pikir dia tuh, lagi berantem kali sama suaminya. Kan dia punya suami ya. Jadi, yaudahlah, kali dia lagi berantem sama suaminya. Aku lanjut tidur lagi lah. Pas aku tidur itu, jam 2 lewat lah, hampir setengah tigaan itu, aku kebangun lagi. Nah, aku denger suara nangis itu masih ada. Tapi pas aku tengok ke belakang, itu nggak ada orang. Jadi, suaranya itu pindah, Bang, ke lantai 2. Ruang belakang itu. Jadi, suaranya itu kayak di lantai 2 gitu. Dan sedangkan di lantai 2 itu kan, emang ada kamar sama balkon buat jemur baju di situ ya. Tapi kita nggak biasa gitu, buat nongkrong di situ. Siang aja nggak pernah. Hampir nggak pernah gitu. Apalagi ini udah setengah tiga pagi. Dari situ, aku udah yang mulai, ya Allah, ini mah, nggak beres ini. Maksudnya kayak, kita udah notice gitu, eh, ini mah bukan manusia. Kita mingkir gitu kan. Nah, udahlah, karena rasa sakit aku itu lebih gede daripada rasa takut aku. Jadi, aku berusaha buat mere-meremin lagi nih. Ya, walaupun nggak bisa bohong ya, namanya kita tahu kayak itu bukan manusia. Jadi, kita kayak tidur-tidur ayam gitu. Iya, kayak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Jadi, kayak was-was gitu ya. Iya, gitu. ini apa, ini kepikiran banget lah gitu. Ini apa sih, ini apa gitu. Nah, udah kan, itu udah hampir azan subuh, itu suara berhenti. Ya. Aku tidur lagi, itu pules. Nah, kebangun lagi, aku kaget, gara-gara si Mbak Nida ini masuk, masuk kamar. Nah, tapi ini Mbak Nida yang beneran ya. Jadi, dia itu masuk, dia itu mau sholat subuh gitu, dia habis dari depan, dari basement itu. Aku tanya gitu, Mbak, semalam kenapa nangis-nangis gitu. Dia bilang, enggak, kapan gitu. Ya, semalam. Enggak orang aku, bapak pulang, aku balik lagi ke basement. Dia bilang gitu, ada kok yang itu di samping aku, dia duduk gitu. Aku bilang gitu kan. Terus nangis-nangis, jadi tutupan selimut. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, enggak kok, aku enggak ini, ini baru ke belakang gitu. Nah, dari situ aku udah mulai mikir, oh iya, berarti bener, dari semalam aku tidur ditemani sama hantu. Iya. Yang mirip sama Mbak Nida itu? Enggak kelihatan orang ya, Bang. Jadi, dia itu yang tutupan selimut, itu nunduk gitu kan. Jadi, kita enggak ngelihat sosok orang itu, tapi, dari postur tubuhnya itu, iya, postur tubuhnya si Mbak Nida ini. Itu dua hari berikutnya, aku masih sakit, tapi enggak ada kejadian apa-apa tuh. Di situ tuh, aku udah mulai kayak berasa gitu kayak, kenapa ya, maksudnya kok banyak gitu, kejadian-kejadian kayak gini. ya, tapi, yaudahlah kita berusaha buat, ini lagi biasa lagi gitu. Setelah seminggu kemudian, ada lagi nih, kejadian di ruang belakang ini. Gimana tuh? Itu, posisinya abis marif. Nah, itu kan, aku abis mandi, ganti baju di kamar, si Mbak Nida ini, dia lagi mandi tuh. Tapi aku enggak engeh, kalau dia itu lagi mandi. Nah, jadi pas aku keluar kamar, karena kacanya itu di depan kamar ini persis, jadi ada depan-depan sama tangga, yang di belakang itu, aku ngeliat itu di tangga, itu ada kaki, cuma sebetis doang. Sepetis doang? Iya. Jadi, dia itu kayak pakai, duster kayak gitu. Pokoknya warnanya putih, enggak tahu dia pakai duster atau apa gitu ya. Aku pikir si Mbak Nida ini, apa mau sholat kali, dia makanya pakai mukenah. Aku pikirnya gitu. Aku panggil-panggil lah dia ini kan. Mbak, Mbak, mau ngapain? Aku tanya gitu. Mbak, Mbak, tapi dia itu yang jalan aja. Jadi, karena itu tangganya dari besi gitu kan, besi gitu, deng-deng-deng-deng gitu kan. Pas aku manggil-manggilnya di tangga, aku kaget, karena yang nyawetin aku tuh, dari kamar mandi. Si Mbak Nida ini, jadi dia itu lagi mandi. Dia sempat buka pintu, kesel dia sama aku gitu kan. Ada apaan sih? Dia marah-marah gitu. Ada apaan sih? Orang lagi mandi juga ribut mulu. Ada apaan? Gitu. Nah, dari situ aku langsung, loh, itu tadi itu siapa? Aku heboh di situ, Bang. Jadi, siapa? Itu tadi ada orang naik di tangga. Aku bilang gitu. Udah gitu, si Mbak Nida itu, ah, udah ah. Dia lanjut lagi mandi, tutup pintunya. Udah, dari situ aku langsung masuk kamar. Aku udah gak berani lagi buat ngecek, mastiin itu orang atau bukan. Karena gak mungkin orang juga. Karena di situ tuh yang tinggal di situ tuh, yang ceweknya cuma aku sama si Mbak Nida ini. Udah lah, aku masuk tuh ke kamar. Aku gak ini lagi. Gak berani ngecek lagi tuh. Pas nanya gitu, responan Mbak Nida gimana tuh? Iya, dia itu apa sih? Cuma yang marah itu aja. Terus kita jelasin itu ada orang nanya gitu. Dia yang gak, maksudnya kayak tetep aja dia kayak gak percaya gitu. Pas di kamar itu, aku agak mikir gitu. Ini apa ya? Maksudnya dia itu siapa gitu. Kalaupun orang dia siapa gitu. Kalaupun emang bukan orang itu apaan gitu. Soalnya jelas banget. Cuma yang gak jelas atasnya tuh enggak. Jadi cuma betisnya sampai sebetis itu kaki itu aja. Dan dia jalan itu? Jadi jalan. Tapi dia bersih kakinya Bang. Bersih? Iya, gak maksudnya kayak berdara-dara tuh. Yang kotor itu enggak. Dia kakinya bersih. Setelah kejadian aku ngeliat yang kaki itu, udah tuh gak ada kejadian lagi. Walaupun pikirannya kita tuh jadi udah yang kayak gak tenang gitu. Soalnya udah mulai was-was juga. Ini maksudnya awalnya kayak yang sekelebat-sekelebat aja udah mulai kayak nampakin gitu. Jadi, tapi kita berusaha buat yaudahlah gitu namanya kita disini. Coba lagi nyari rezeki gitu kan. Lagi kerja. Jadi, kita coba buat lupain itu aja. Betul-betul. Nah, itu udah aman lagi tuh. Ada lagi kejadian setelah sebulan kemudian. Itu ada lagi tuh Bang kejadian. Tapi, ini di basement. Jadi, di basement ini kejadiannya itu sore. Abis maharif nih. Jadi, kebanyakan kayak abis maharif gitu. Nah, abis maharif ini, aku lagi santai nih di ruang basement kan. Si Mbak Nida ini lagi sholat tuh di belakang. Mas R lagi mandi juga di belakang tuh. Jadi, aku sendiri tuh. Posisinya aku sendiri di basement. Nah, basement ini kan dua ruangan gitu. Ada ruangan satu lagi yang dia tuh diperuntukin buat kayak naruh barang-barang yang udah gak kepake. Nah, dari situ aku ngeliat ada kayak semacam kayak gedenya tuh gundu. Kayak segede gundu lah kayak gitu. Tapi dia tuh merah nyala. Itu aku awalnya gak tau ya. Ini maksudnya dia datangnya dari mana. Aku gak tau. Cuman pas ngeliat itu, tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, itu aku perhatiin itu apa. Kalau kayak kunang-kuna kan biasanya kecil ya. Ini kan gede gitu. Ibu ngeliatnya di mana tuh? Itu di basement. Kalau basement itu kan ada dua ruangan nih. Jadi, satu ruangan yang ada TV-nya itu, dia terang. Dia ada lampunya. Sedangkan satu ruangannya itu lagi, yang ada aku liat itu, itu tuh gelap. Jadi, itu gak pernah dibersihin juga sama kita. Karena emang penuh sama barang-barang itu kan. Nah, di situ, dia tuh kayak melayang gitu sekitar satu meteran lah. Tingginya itu kayak sekitar satu meter. Dia tuh ngelayang, dia tuh mulai kayak keliling-keliling gitu. Pas kita perhatiin gitu, ini apa ya, ini apa gitu. Pas aku perhatiin terus, ini muternya mau kemana gitu kan. Sampailah ke sebelah kiri, itu ada kamar mandi pojok. Nah, di pojokan itu, depan kamar mandi itu, itu dia gak tau yang ngilang, gak tau dia nembus. Gak tau, pokoknya hilang aja di situ. Kamar mandi di basement ini tuh gak boleh dibuka. Ya, gak tau kenapa gitu. Maksudnya, kita kalau mau pipis atau mau mandi gitu, harus ke belakang. Berarti sama si bos dikunci kamar mandi itu? Kemungkinan iya. Soalnya, waktu itu pernah kita coba ini kan, maksudnya penasaran gitu. Kenapa sih gak boleh dibuka gitu kan? Itu dikunci. Tapi sebabnya itu dikunci apa ya, kita gak tau. Setelah itu hilang itu di depan kamar mandi, si Mbak Nida ini sama si Mas Nen ini kan, udah mulai ke depan nih, ke basement itu. Di situ, aku ngeliat di teras itu ada kayak cewek gitu. Kita udah mulai pada nonton TV gitu, lagi bareng-bareng semua di situ kan. Jam berapa itu? Itu ya udah habis maharif itu. udah mau Issa sih itu. Aku ngeliat itu kayak ada cewek berdiri gitu di teras itu. Ya kayak, kalau di film-film mungkin kayak kuntilanak kayak gitu ya. Nah, itu, dia itu berdiri. Awalnya berdiri aja gitu, tapi setelah aku perhatiin, si cewek ini udah mulai kayak jalan gitu. Kayak terbang gitu, jalan pelan gitu. Aku di situ udah mulai yang ini kan, itu apa? Udah mulai yang takut gitu. Tapi, sebenarnya mau nyamperin. sendirian kayak gak berani aja gitu kan. Akhirnya aku cobalah gitu buat ini, buat ngasih tau tuh yang si Mbak Nida sama si Mas Randy ini kan. Aku ngasih tau, eh itu apa? Itu apa? Aku gitu. Mereka berdua itu cuma, mana sih? Mana sih? Tapi, pas mereka itu udah mulai nengok itu, si cewek ini udah mulai gak kelihatan. Jadi, udah mulai dia jalan jauh ke arah yang ada kursi itu. Di situ, di teras itu. Berarti mereka gak ngeliat nih? Jadi, mereka gak ngeliat. Jadi, karena pas itu udah mau gak kelihatan, mereka tuh baru yang, apaan sih? Apaan sih? Kayak gitu. Nah, di situ, itu beneran itu ada apaan? Akhirnya aku kejar lah. Nah, pas aku kejar ini, yang mereka berdua ini, si Mbak Nida sama si Mas Randy ini, ternyata dia yang ikut juga tuh, yang ikut ngejar tuh. Penasaran juga dia. Penasaran juga gitu kan. Setelah sampai pojokan itu, kita cari-cari, gak ada. Jadi, gak tau dia tuh, gak tau ngilang atau kemana, itu gak ada. Nah, dari situ, kita udah, apa sih namanya, aku udah mulai, yang, apa sih ini gitu kan, beneran gitu. Aku, kayak, ngeyakinin mereka itu loh. Karena mereka tuh selalu kayak gak percaya gitu kan. Aku ngeyakinin mereka nih, beneran tadi tuh ada yang lewat. Aku bilang gitu, kayak terbang gitu, kayak cewek-cewek gitu. Maksudnya, kayak kundilana kayak gitu kali lah, atau apa. Gitu kan. Nah, tapi si, Mbak ini, Mbak Nida sama si Mas Randy ini, tetap kayak gak percaya gitu. Hanya, udahlah, balik lagi kita ke basement kan. Udah lah, kita coba buat lupain gitu. Aku, aku coba buat lupain kejadian itu, sampai di jam 10. Jam 10 malam tuh. Tapi di malam itu juga? Iya. Abis kejadian ini. Oke. Udah jam 10, itu ada telepon. Jadi bos kita itu nelfon gitu. Dia bilang, nanti jangan lupa ya, pagar depan digembok katanya gitu. Saya hari ini gak pulang, kata dia gitu. Saya mau langsung ke Singapura. Adik saya meninggal. Meninggal? Iya. Jadi kita nanya dong, jam berapa pak? Gitu. Abis marif. Nah, dari situ aku langsung, tuh kan, bener. Setelah tutupnya itu, aku debat nih sama mereka. Tuh kan, bener aku tuh gak salah lihat gitu. Mungkin itu, ya bener ngabarin lah, kalau adenya itu emang udah, gak ada mungkin dia ngabarin gitu. Makanya kesini dulu gitu. Oh, yang cewek tadi. Iya. Soalnya yang meninggal kan emang adeknya yang cewek. Oh, betul. Itu. Nah, disitu mereka itu baru yang mulai kayak agak, agak yakin gitu, kalau aku suama ini tuh gak, gak halu lah gitu kan. Jadi, oh iya, iya, iya gitu. Bener, aku tuh gak salah ngeliat, aku gak halu. Beneran tadi tuh aku ngeliat ada cewek-cewek ini. Terus udah itu, yaudah kan, karena udah malam juga, akhirnya, kita balik nih, kita ke ruang belakang gitu. Biasalah tidur, ya biasa lagi itu gak ada kejadian apa-apa. Berarti malam itu si bos gak pulang dia? Gak pulang, dia langsung ke Singapura itu. Naik grip dia lain itu. Kalau akhirnya adiknya meninggal. Ya, tuh. Udah tuh, itu udah setelah itu, lama tuh, gak ada kejadian lagi. Beberapa hari kemudian lah, aku ngeliat itu, si Bandila sama si Mas Rini ini kayak lagi ada masalah nih. Jadi mereka itu kayak cuek-cuekan gitu, diem-diem. Tapi kalau kita tanya gitu, si Mas Rini itu ditanyain, kenapa sih gitu? Ya gak tau lah, orang tiba-tiba saya didiemin. Dia bilang gitu. Kalau aku tanya ke si Bandila ini, dia tuh selalu bilangnya yang, ah gak tau, emang dia mau orangnya belin begini-begini. Dia tanya gitu. Jadi kita tuh kayak gak ada pejawaban gitu. Sampai puncaknya, waktu itu si Bandila ini, tahu kalau si Mas ini tuh, ya emang sebenarnya dari awalnya dia mungkin udah tahu. gitu kalau si Mas ini katanya punya pegangan. Pegangan apa nih? Enggak tau lah kayak semacam apa ya, mungkin kayak jimat gitu kali ya. Si Mas Rindinya ini. Dia itu perasaran gitu, dia iseng. Mungkin dia juga udah keselatu gimana, kita gak tau lah permasalah mereka itu apa juga. Nah si Mba Nida ini, pas si Mas Rindinya pergi keluar, itu dia tuh kayak meriksa, meriksa-meriksa barangnya si Mas Rindinya. Jadi yang dia ceritain ke aku gitu ya. Meriksa di mana? Di kamarnya? Itu di basement. Kan dia gak ada kamar, dia tidurnya di basement. Oh di basement. Nah di basement itu ada meja, itu pas dia buka itu ada kayak sabuk. Sabuk mah sabuk biasa Bang, kalau aku lihat gitu. Sabuknya mah sabuk biasa, terus di dompetnya dia itu ada kayak bunga sama kayak tulisan Arab. Itu tuh sama si Mba Nida ini, diolesin air kencing. Oh ya. Jadi sama dia itu diolesin air kencing gitu. Setelah diolesin air kencing ini, dimasukin lagi lah si sabuk ini. itu berisik Bang bunyinya. Kayak ada apa gitu yang mau keluar gitu. Jadi gelodak-gelodak-gelodak. Di detik itu juga? Iya, di detik itu juga. Dibilang katanya gitu. Terus, terus? Nah setelah itu dia ini kan penasaran, cobalah dibuka sama dia. Itu yang keluar katanya asap. Tapi asapnya itu putih. Dari apa? Dari laci itu yang dimasukin itu tadi sabuk itu. Habis itu si Mba Nida ini manggil aku kan lagi di belakang nih. Aku dipanggil gitu, ayo kejadian, dia cerita lah yang tadi dia alamin itu. Tapi pas kedua kalinya itu dia praktikin ke aku, aku sih nggak ngeliat ada kejadian apa-apa. Maksudnya ya biasa aja gitu. Amalnya diulangin lagi? Iya, diulangin lagi. Dikasih kencing lagi? Tapi nggak ada kejadian apa-apa setelah itu. Jadi pas kejadian yang kedua kalinya itu, nggak ada kejadian apa-apa. Jadi aku kayak yang percaya. Nggak percaya sih sebenarnya. Udah habis itu, itu udah mulai tuh. Maksudnya kayak mereka tuh udah makin jauh gitu. Itu yang bikin aku juga keluar dari rumah ini. Dari tempat kerja ini tuh, itu ada hubungannya sama itu. Apa tuh? Jadi puncaknya itu si mas ini tuh kayak, maksudnya kayak nyari-nyari celah buat kita itu biar nggak tahu biar keluar atau gimana gitu ya. Jadi kita kan pergi nih. Biasa kalau bos yang nggak ada di rumah, kadang kita suka nakal gitu. Maksudnya suka keluar rumah tanpa izin. Kita ini berdua berarti sama Simba. Iya, aku sama Simba Nida ini. Jadi kadang-kadang aku sama Simba Nida, kadang-kadang nanti si mas Randy ini gitu. Jadi ganti-gantian aja lah. Itu pas itu aku yang keluar nih sama Simba Nida ini. Emang kita keluarnya bareng, tapi kita mencar gitu. Dia sama suaminya, aku sama temen aku. Pas itu jam 9 aku ditelepon nih sama Simba Nida ini. Dia bilang gini, ayo aku mau keluar gitu. Aku bingung kan. Maksudnya keluar itu gimana? Pokoknya dari tadi kita udah di luar. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak aku mau keluar kerjaan gitu. Loh, emang kenapa? Aku tanya. Ini si mas Randy ini loh, udah mulai enggak beres dia. Kata dia gitu. Dia bilang katanya, dia itu udah lapor sama manajernya bapak nih, kalau kita lagi pergi. Gitu. Terus udah gitu, aku kaget juga maksudnya. Ntar gimana nih kalau dimarahin bapak gitu kan. Makanya aku mau keluar dari kerjaan ini gitu. Kamu ikut aku enggak? Akhirnya, karena aku bingung ya. Jadi dia juga bilang gini, aku sih pengennya karena kamu aku yang masukin, aku keluar, aku pengennya ngajak kamu gitu. Jadi dari situlah kita keluar tanpa pamit sama bos tuh bang. Langsung keluar? Iya, jadi kita tuh keluar kayak bawa baju yang kita pakai aja. Jadi kita enggak bawa apa-apa. Baju yang di situ? Baju yang di situ kita tinggalin semua. Jadi kita abis keluar itu, kita enggak pulang lagi. Mbak Nida ini juga kayaknya mungkin ada masalah sama si Pak ini kan, manajernya bapak ini. Nah, itu enggak tahu loh. Aku juga enggak ngerti gitu permasalahan mereka itu apa. Kayak maksudnya kalau misalkan permasalahannya kayak sepele gitu kan, enggak mungkin sampai kita mutusin buat keluar, dia yang ngajakin aku keluar itu enggak mungkin kan. Ya mungkin permasalahan itu mungkin kayak serius gitu. Tapi aku enggak dikasih tahu aja. Nah. Dengan masalahnya itu ya? Udah tuh pas kita keluar, dapetlah kerjaan baru. Tapi di kerjaan baru ini, kita enggak bareng-bareng lagi itu, Bang. Sebagai apa nih? Ya sama, kerjaannya itu ART lagi. Cuman beda rumah. Jadi aku di tempat adanya, di tempat kakaknya. Setelah seminggu di situ, dia minggat lagi tuh, Bang. Minggat lagi? Iya, dia minggat lagi dari kerjaan yang baru. Tapi dia enggak ngabarin aku. Jadi dia tuh minggat, enggak ngabarin aku. Jadi kayak ganti nomor juga. Jadi aku tuh statusnya di sini ditinggalin sama dia. Oke. Di situ, aku dapet kerjaan di tempat baru itu, benar-benar enggak enak kerjaannya di situ. Enggak enak apa nih? Iya, enggak enak. Maksudnya gitu, karena si Mba Nida ini kabur kan. Jadi yang tadinya kayak pintu biasa enggak dikunci, sama si bos ini selalu dikunci. Dan kuncinya itu sama dia selalu dibawa. Jadi kita itu kayak enggak dibolehin keluar gitu. Takut kita kabur juga mungkin. Nah, dari situ, aku sering kayak, kalau malam gitu, aku sering kayak banyak merenung gitu. Kayak sedih juga gitu. Aku lagi kerja enak-enak, terus dapet kerjaan kayak gini, kayak ngerasa bersalah juga kan, sama bos aku ini. Setiap malam itu kan kayak kita kepikiran. Sampai ada suatu, satu malam itu, aku tuh dapet mimpi gitu. Kalau aku lagi kepikiran itu, aku suka keinget juga sama si anak laki-laki yang, itu yang tadinya ngintip aku itu. Yang anak kecil itu kan. Itu aku sering kepikiran gitu sama dia. Dia itu siapa ya gitu. Kenapa? Dia itu lumayan sering lah. gitu. Maksudnya kayak, ya jadi pikiran aku. Sampai akhirnya, aku tidur nih. Malamnya itu aku dapet mimpi. Jadi, di mimpi aku itu, si anak ini tuh kayak semacam, ya kayak gelandangan gitu. Jauh sebelum dibangun perumahan itu, itu kan kayak, ya tanah-tanah kosong kayak gitu ya. Cuma banyak rumput-rumput emang udah tinggi. Di situ ada kayak, bangunan udah terbengkalai lah kayak gitu. Cuma dia udah rusak. Cuma tinggal kayak sesatu ruangan aja gitu. Di situ, nggak jauh dari itu, tempat itu tuh ada pohon gede. Pas itu, bocah itu kan lagi tidur tuh. Di mimpi aku tuh bocah lagi tidur. Terus disamperin sama tiga laki-laki. Orang dewasa gitu kan. Pas disamperin, ini gitu kayak ditanya gitu, kamu siapa gitu. Terus dia bilang, enggak, saya cuma numpang di sini aja, saya nggak punya rumah gitu. Terus di ini kan, dibilangin, ya udah kamu pergi, pergi gitu. Diusir lah si anak ini. Tapi karena dia itu, mungkin nggak tahu mau tinggal di mana lagi gitu kan. Dia yang kayak mohon-mohon gitu. Jangan, nggak mau, saya nggak mau pergi gitu. Nah, si orang tiga ini tuh kayak kesel gitu loh. Maksudnya, ini bocah kok. Nggak mau diusir-usir gitu, suruh pergi, nggak mau. Akhirnya si bocah ini disiksa lah di situ. Sampai dia itu lewat. Meninggal? Meninggal. Si anak ini meninggal. Terus di, akhirnya karena yang orang tiga ini mungkin nggak mau kena masalah gitu kan. Akhirnya si anak ini dikuburin lah. Di bawah pohon itu, yang gede itu. Kita tuh kayak dikasih lihat gitu. Jadi, yang dulunya itu ada pohon itu, itu jadi kolam ikan. Kolam ikan belakang rumah yang tiga lantai ini. Si bos yang pertama nih. Iya, si bos yang pertama. Jadi, kita dilihatin lagi ke rumah si bos yang pertama, yang ada kolam ikannya ini nih. Jadi, ternyata yang dulunya itu ada pohon itu, dikuburin, itu di kolam ikan di sebelah kanan itu. Di pojok sebelah kanan itu. Nah, disitulah, aku bangun kan. Disitu kayak, aku tuh kayak dapat jawaban. Jadi, selama ini, anak kecil yang selalu aku pikirin itu, oh, jadi kronologinya begini. Tapi ya walau alam ya, kita nggak tahu gitu. Udah tuh, sehabis aku mimpi itu, udah, jadi kayak ilang aja gitu, ingetan aku sama bocah ini. Jadi, udah kayak, udah dapet jawaban. Jadi, udah, kita nggak pernah kepikiran-kepikiran sama dia lagi. Nah, Nibu Eka, pas Mas Randy, tahu nih, kalau dia punya jimat ya, kayak tadi, kata Mbak Nida, di air kencing itu ya, kan sempat selek nih, dan kalian, recent bahasanya keluar dari tempat itu, kabur ya. Nah, ini, pernah ketemu lagi sama si Bang Randy ini, atau Mas Randy ini? Pernah. Karena kita satu kampung, ya kalau aku pulang kampung, sering gitu ketemu sama dia. Tapi dibahas masalah itu? Enggak. Enggak sih, dia nggak ada ngebahas masalah itu, enggak. Jadi, kita ya cuma kayak sekedar kalau ketemu, ya ngobrolnya ngobrol biasa aja. Tapi, kalau si Mbak Nida ini, dia itu lama sih, aku nggak ketemu sama dia. Tujuh tahun. Tujuh tahun? Iya. Jadi, pas itu, si Mbak Nida ini katanya udah nggak dikampung lagi, atau dia ngikut suaminya atau gimana, nggak tahu kita ya. Jadi, sempat sampai tujuh tahun lah, dia itu nggak pulang kampungnya juga. Iya, nggak ketemu. pas ketemu-ketemu, ya kita nggak pernah ngebahas masalah itu lagi sih. Oke, dan si bos ini kaget nggak? Atau tahu info terbaru nggak? Kok kalian pernah tiba-tiba pergi? Kalau buat si bosnya sih nggak. Iya. Karena aku tanya sih waktu itu, tapi udah beberapa tahun setelah aku keluar dari situ kan, aku kan ada berteman di Facebook sama managernya Bapak itu. gitu, terus kita tanya gitu, maksudnya pas Bapak ini gimana gitu. Jadi, dia cuma jelasin, dia kaget. Kayak gitu doang. Maksudnya, bertanya-tanya gitu, aku kurang apa sih di sini? Maksudnya, emang permasalahannya apa? Ada masalah nggak sama kalian? Cuma sampai sebatas itu aja. Jadi, nggak ada jawaban lagi gitu. Aku juga nggak pernah yang kesana lagi tuh. Dan dari segi rumahnya itu ya, serem nggak sih menurut Bu Eka itu? Kalau rumahnya serem. Serem. Apalagi yang lantai satu. Itu yang kerasa banget, horor, kerasa banget kayak mencekam itu lantai satu. Lantai satu ya. Dan rumah ini tuh, kalau malam tuh nggak pernah dinyalain lampunya tuh. Nggak pernah. Berarti gelap? Iya, jadi gelap. Nggak tahu kenapa selama kita kerja di itu, perumahan itu, yang boleh dinyalain itu cuma lantai tiga aja yang buat tidur bos aku. Jadi, yang lantai satu sama lantai dua itu dibiarin gelap. Mungkin biar hemat listrik mungkin ya. Iya, mungkin atau apa alasan yang lainnya nggak tahu juga ya. Nah, kalau pengen nanya juga nih Bu ya, tentang ART ya. Waktu itu kan Ibu kan standby di rumahnya si bos berarti ya. Nggak pulang pergi ya. Nah, kalau kayak gitu sistem liburan gimana Bu? Apa nggak ada liburan atau ada liburan juga? Nggak, jadi kita kayak nggak dikasih waktu libur gitu, kecuali kalau misalkan kita mau pulang kampung. Oke. Makanya, kita itu suka colong-colongan waktu. Kalau bos nggak ada, kita keluar rumah buat ngilangin suntuk itu. Berarti nggak ada libur? Nggak ada libur. Misalkan Sabtu atau Minggu libur? Nggak ada? Nggak ada. Kerja-kerja, oh terus. Jadi, bosnya itu selalu ngebilangin sama kita itu kayak bercanda gitu ya. Terus selalu bilangin gini, ini tuh kota gede gitu, pusat loh ini. Jadi, kalian tuh jangan keluar-keluar. Nanti hilang kalian diculik. Gitu. Dia selalu bilangin gitu. Jadi, kayak seolah-olah kita tuh kayak nggak boleh keluar-keluar rumah. Tapi kalau kita keluar rumah tanpa pengetahuan dia, dia ngomel? Ya kan, dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu? Jadi kalau misalkan ada telpon gitu, jadi siapa yang di rumah itu nanti kita cari-cari alasan aja entah itu. Kita lagi tidur, apa kita lagi mandi, itu-gitu sih. Jadi, kerja sama aja. Dan untuk masalah Mas Randy dan Bu Nida ini, sempat cerita nggak ke Ibu? Kalau mereka diganggu juga atau nggak gitu? Ya, kalau si Mas Randy ini, dia selalu, ya sering gitu bilang, katanya, kalau di basement tuh sering digangguin sih. Kayak gitu. Kayak nggak tahu lah. Semacam, kalau dia lagi tidur itu diisengin, nggak tahu tiba-tiba kayak jatuh. Terus, ya kayak ada yang ngebangunin, kayak gitu-gitu. Kalau si Manida ini, dia yang lihat di lorong itu. Kalau di lorong itu kan kelihatan tuh, jam yang itu di lantai satu di tengah itu, ruang tengah itu. Karena banyak kaca-kaca gede gitu, itu sering kelihatan. Dia bilang, kalau di situ dia bilang, katanya dia ngelihat itu. Terus kayak merinding-merinding, kayak gitu ya. Dia bilang sih. Saking gede-nya tuh rumah ya. Saking gede-nya rumah. Pengelunannya cuma satu, si bos doang ya. Iya, si bos aja. Itu istrinya pada kemana ya, Bu ya? Sama anak-anaknya? Atau emang dia nggak ada? Atau emang di luar kota atau di luar negeri? Atau di luar angkasa? Atau apapun gitu, Bu? Setahu ibu gitu. Setahu aku sih, ya ada katanya sih, dia udah nikah. Tapi nggak tahu juga. Tapi karena nggak pernah dibawa ke rumah juga gitu. Ya ada denger-dengar gitu. Katanya dia udah nikah gitu. Cuman emang istrinya tinggal di apartemen lah. Bagaimana gitu katanya. Sayang banget ya. Gede-gede gitu ya. Iya. Tapi ya walaupun alam ya, kita nggak tahu maksudnya sebenarnya itu. Karena pos kita kan orangnya nggak terbuka. Masalah ke situ-situ. Iya sih. Hanya sender kerjaan aja yang biasanya kayak gitu. Oke, mungkin sekian nih. Kisah pengalaman yang di dalam sama Bu Eka ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Pengen nanya, Bu. Kalau Ibu waktu kerja di rumah itu, kalau lantainya ada 20 dan Ibu naik tangga, sanggup nggak? Iya, nggak lah. Dadah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Buat kalian yang punya pengalaman horror, langsung aja cek ke nomor 0877-1671-53372. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.